Baiknya, kau ku sempurnakan, agar hidupmu tidak tersiksa. Ilmu hitam yang kau pelajari itu telah menjelumuskanmu ke dalam kehidupan yang salah. Hei, jangan macah-macam. Biarkan aku hidup seperti ini. Aku akan sempurna dengan sendirinya pada saatnya nanti. Jasadku memang hancur, tetapi rohku tidak akan pernah mati. Sudah, cepat serahkan jenjen itu. Tidak. Dari tadi sudah aku bilang serahkan cincinnya. Tapi kau lebih senang dengan cara seperti ini. Kau tidak mengerti apa-apa tentang cincin ini, ku suara. Dasina, selama kau kentayangan seperti ini, maka kehidupanmu tidak akan pernah nyaman. Sampai kapanpun, kau akan terus melakukan kejahatan. Aku menikmati kehidupanku, ku suara. Kalau saja kau bukan saudaraku, mungkin sudah aku habisi. Hei, Nenek jahat! Mereka belum meninggalkan tempat ini. Sebaiknya aku pergi. Cincin itu memang bukan milik kami, Abah. Tapi cincin itu bisa menjadi malapetaka. Karena pemiliknya terus menghantui saya, Abah. Lalu di mana cincin itu, Abah? Ya, diambil paksa oleh Dasina. Nenek itu tadi? Ya, betul. Dasina itu sebetulnya adekku sendiri. Namun semasa hidupnya, dia mempelajari ilmu hitam. Karena ingin menjadi paranormal. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Buka aplikasi RCTI+, pilih Radio+, pilih konten kesukaanmu. Selamat mendengarkan. Gratis!